Terima kasih telah menonton Di dalam video tersebut dibuat sebuah narasi berupa garis lurus beserta pembagian umur persepuluh tahun dan dimulai dari nol sampai ke usia harapan hidup manusia kebanyakan di benua Amerika yaitu sekitar 80 tahunan Kalau di Indonesia usia harapan hidup kita rata-rata 70,9 tahun. Tapi kita optimis dan samakan sajalah dengan penduduk di benua Amerika yaitu sekitar 80 tahun. Dan inilah timeline yang saya maksud dalam video tersebut. Memasuki usia 20 tahun. Manusia kemudian masuk ke fase kerja dan kebanyakan manusia mengalami rutinitas yang sama yaitu Terjebak di kehidupan ala, retres, yaitu dengan bekerja dari Senin sampai Jumat. Berangkat saat matahari belum terbit. Dan kembali pulang ke rumah biasanya setelah matahari terbenam. Di fase ini manusia menghabiskan separuh waktu hidupnya atau sekitar 45 tahun untuk bekerja. Baru kebayangkan ternyata sekian banyak waktu yang kita habiskan dalam usia hidup kita ternyata. Dihabiskan di masa produktif ini. Kebanyakan mereka bekerja di pekerjaan yang tidak mereka sukai. Mereka bekerja tidak sesuai dengan keinginan atau harapan mereka. Dan akhirnya mereka merasa tersiksa karena merasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak berasal dari lubuk hati mereka. Di akhir pekan, kebanyakan mereka menghabiskan waktunya bersama sahabat dan keluarga dengan sisa-sisa energi yang ada. Di fase akhir kehidupan manusia, yaitu usia 66 sampai 80 tahun. Kebanyakan orang mengalami penurunan kesehatan dan merasa letih. Mereka pun menyesali kehidupan mereka sebelumnya dengan mengatakan mengapa dulu mereka tidak mengerjakan hal-hal atau apa yang mereka ingin kerjakan. Mereka menyesal karena sudah tidak memiliki stamina dan kekuatan untuk mengejar cita-cita atau tujuan hidup alias mimpi-mimpi yang dulu pernah mereka buat. Mereka pun berharap agar bisa mudah kembali supaya bisa mewujudkannya. Namun harapan tinggal harapan. Mereka kemudian hanya bisa berhenti berharap dan membuang semua mimpi dan tujuan hidup yang dulu pernah mereka cita-citakan. Belajar dari fase kehidupan yang dibuat tersebut. Kita jadi mengerti dan memahami betapa berartinya untuk menjalani fase kerja di usia 20 sampai 65 tahun untuk mengerjakan hal-hal atau pekerjaan yang kita cintai. Mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Masa Hampa Terima kasih telah menonton!